Kehidupan di kota-kota besar selalu bergelimpangan hata dan materi, tapi tidak semua manusia beruntung seperti anak jalanan ini. Usia yang masih sangat belia tapi beban kehidupan yang sudah di punggung mereka. Begitulah kerasnya kehidupan anak jalanan yang telah merenggut masak anak-anak mereka. Seharusnya susia mereka masih berada di tengah hangatnya keluarga di rumah, tapi mereka malah rela terjemur panasnya matahari. Demi mendapatkan sesuatu nasib. Seperti kisah Survivor sejati kita di episode kali ini, langsung aja yuk kita simak kisahnya. Hanya di Survivor, let's get lost. Let's go! Survivor, let's get lost! Let's go! Yeah! Happy weekend para Survivor! Di pagi yang cerah ini, kita akan melakukan investigasi penelusuran tentang pengamen anak-anak yang masih di bawah umur yang ada di kota Bandung. Ya oke, pemirsa sekarang ini saya dan Didi berada di Bandung, dan kebetulan saya ingin ada sesuatu yang menurut saya menjanggal. Namun, disini saya lihat ada sosok anak pengamen Bi, dan yang membuat saya janggal ini adalah anak selusia itu harusnya tidak berada di pinggir jalan, harus berada di sekolah, dan harus mendapat pendidikan yang layak. Dan sekarang ini saya akan melakukan pengen tanya, Bi, lu coba intai anak itu, deketin, tapi lu jangan pake baju gini, lu ingin ganti pake baju pengemis atau apa, lu ganti, terus lu coba ngobrol sama anak itu. Oke, siap. Lihat kan Survivor, Bibi totalitas banget ya nyamarnya. Berhasil ke penyamaran Bibi sebagai pengamen, dan apakah Bibi bisa menaklukkan anak-anak pengamen itu, tetap di Survivor, let's get lost. Let's go! Oke para Survivor, sekarang saya coba menjadi pengamen, mudah-mudahan pengintaian saya ini berhasil. Ternyata ada jalan. Berhasil kemudahan. Ya dan pemirsa disini yang bisa kita lihat Bibi sekarang udah ganti pakaian Bibi sudah mulai mendekati dan mencoba mencari tahu untuk ngobrol dengan anak tersebut Sepertinya Bibi berhasil untuk mendekatkan diri ke pengamen yang menjadi target kita Ayo Bibi, ngamennya yang semangat ya, biar gak ketahuan kalau kamu lagi nyamar Loh, itu kenapa tuh rame-rame? Wah, si Bibi kenapa-napa tuh? Oke sebentar, saya coba samperin dulu para survivor, ayo kamera ikut saya Belum kerja makanya, lu makanya kerja Belum kerja, sama ini Ini lapak lu Lapak-lapak lu Ada yang ada dua Si Bibi kenapa tuh? Harusnya lu minta izin Ada suratnya kalau misalnya Kalau ada gimana suratnya? Ada suratnya Kalau lu ada yang dikantar, aku mempatuhin Minta izin lu, seorang orang juga malah-malah sini Kerja makanya lu Wah, itu kerja Kerja saya Kenapa ini? Kerja apa? Kerja lu malah Kenapa ini? Minta duit Ya lu kalau mudian kerja Lu gak sering minta duit Saya ada di sini Bukan masalah daerah Lu sering minta duit Lu gak perlu tahu Ini ulang saat gua Seperti ini duit air laku Ya gua tahu ya Ralo Tapi sekarang ini dari tadi apa yang lu lakukan itu gua udah pasang HP lah Malak malak kamu gak main kan kerja tiba-tiba malak kamu punya malak kita siapa-siapa di jalan iya 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 kamu minta izin sama saya di sini kalau ini pepa semuanya bukan-bukan punya kamu nah itu pepa atau orang jalan ya jika kamu pergi aja lah disini jangan itu jangan takut-tahu orang ini pergi aja ya biar kamu mengalami masing oke iya sedap Allah sedang kalah kamu saya ditunggu disini lu terserah lu mau ngancem apa lu terserah bodo amat lu ngancem bodo amat iya pelik aja pake perik kerja lu kalau mau dapet duit ngancem ngancem memang sering tuh ah kayak gitu kan memang sering lah sering-sering ya kalau ada apa-apa biar angin lah saya juga gak diam lah emang sering kalau kayak gitu-gitu itu sering sering banyak bang iya kalau saya gak dijain anak-anak ini kasihan ini butuh makan kan semuanya kasihan iya 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 let's get lost let's go let's go let's go let's go let's go